Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Mastah Di video kali ini kita akan membahas mengenai pulse oximetri Seperti yang diliput oleh kompas.com, para dokter rumah sakit di negara Inggris dibuat bingung oleh pasiennya Bagaimana tidak pasien yang datang di rumah sakit tersebut sama sekali tidak menunjukkan gejala maupun tidak merasakan rasa sakit apapun Tetapi setelah dicek atau diperiksa, kadar oksigen di dalam tubuh mereka sangat sedikit dan ternyata mereka dinyatakan positif covid-19 Kok bisa ya? Padahal sebelumnya mereka tidak merasakan rasa sakit atau masalah pernafasan maupun gejala-gejala lainnya Nah kondisi inilah yang disebut dengan happy hipoksia atau silent hipoksia Yaitu kondisi di mana seseorang mengalami penurunan kadar oksigen di dalam tubuh mereka Tetapi mereka tidak sadar sama sekali Yang lebih bahaya dari kondisi ini adalah kondisi ini terjadi tanpa memberikan peringatan kepada tubuh kita Tanpa adanya rasa sakit, tanpa adanya masalah pernafasan Dan ketika dicek, ternyata di dalam tubuh mereka mengalami penurunan kadar oksigen yang sangat parah Untuk normalnya, kadar oksigen di dalam tubuh kita haruslah lebih tinggi dari 95% Jika ada di bawahnya, contohnya 89% Nah dengan angka segitu saja kita sudah dinyatakan sangat kekurangan oksigen Sedangkan pasien-pasien yang ada di Inggris tadi, kebanyakan setelah dicek kadar oksigen di dalam tubuh mereka kurang dari 50% Padahal seharusnya berada di atas 95% Nah disinilah pentingnya kita memiliki alat yang dinamakan dengan pulse oximetry Seperti apa bentuknya? Nah disini saya ada pulse oximetry Alatnya seperti ini untuk mereknya itu ada banyak sekali Seperti Pure Matte Oxygen Disini saya punya contoh yaitu Elitex Nah apa sih pulse oximetry? Pulse oximetry adalah alat yang bisa membantu kita untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh kita Oleh karena itu, pulse oximetry ini bisa disebut juga dengan saturation monitor Lalu apa sih manfaat dari pulse oximetry? Untuk fungsinya ini ada banyak sekali ya Yang pertama yaitu bisa membantu kita untuk mengetahui kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita Karena di masa-masa pandemi ini sangat tidak cocok sekali untuk kita Jika hanya untuk mengetahui kadar oksigen saja kita harus bolak-balik ke rumah sakit Itu tidak cocok sekali Oleh karena itu, supaya lebih mudah dan lebih aman Kita membutuhkan alat yang satu ini Karena dengan memiliki alat yang satu ini Kita bisa mengecek kadar oksigen di dalam tubuh kita ini Kapanpun dan dimanapun kita inginkan Terutama karena kita kebanyakan menghabiskan waktu di rumah Pasti ini sangat membantu kita Kemudian selain ini bermanfaat untuk orang-orang yang berada di rumah Alat ini juga sangat bermanfaat sekali untuk mereka Atau untuk pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif covid Manfaatnya adalah untuk memberikan pemantauan Apakah kadar oksigen di dalam tubuh pasien semakin menurun atau sebaliknya Jika kadar oksigen di dalam tubuh pasien semakin menurun Alat ini bisa membantu kita untuk memberitahu Kapan waktu yang penting untuk menghubungi dokter Nah disini saya akan menunjukkan contoh dari alat plus oksimetri Disini saya mempunyai merek Elitex Ada dua jenis yang saya punya Yang ini adalah untuk yang versi digunakan untuk orang dewasa Sedangkan yang warna kuning ini Ini khusus digunakan oleh bayi Kemudian bagaimana bentuk produknya Mari kita buka Jadi untuk alatnya itu seperti ini Sudah ada garansinya Untuk garansi dari alat Elitex ini adalah satu tahun Nah untuk bentuk produknya itu seperti ini Untuk tipe dari Elitex itu ada dua Vox 1 dan juga Vox 2 Tapi yang saya punya disini adalah Vox 1 Bedanya Vox 1 dan Vox 2 adalah Di segi kualitas dan juga nanti Versi dari warnanya Untuk Vox 1 ini memiliki versi yang lebih banyak Ada warna hitam, orange, uhu, hijau Seperti yang sudah ada disini Sedangkan untuk yang Vox 2 itu hanya memiliki dua versi saja Untuk bentuk alatnya itu seperti ini Ini karat pelindungnya bisa dilepas Dan menggunakan dua baterai kecil yang seperti ini Seperti ini Nah ini kalau baterainya sudah habis bisa didapatkan secara terpisah di toko terdekat Dan juga ada tali jika ingin dibawa kemana-mana Nah kemudian kita bandingkan dengan yang kecil atau yang khusus bayi Kemudian bentuk produknya mari kita buka Untuk tempat alatnya beda Seperti ini Garansi sama-sama satu tahun Dan bedanya disini dia menggunakan baterai yang bulat Sedangkan ini tadi ini menggunakan batu ukuran A3 Seperti ini Dan karena ini untuk bayi Pasti untuk ukurannya akan lebih kecil Jika dibandingkan dengan alat yang bisa digunakan oleh orang yang dewasa Ini bedanya Nah kita coba langsung untuk yang dewasa Nah ini sudah saya masukkan baterainya Seperti ini Lalu kita coba Baru kita masukkan jari kita Nah ini sudah keluar hasilnya untuk yang angka yang besar Ini Ini untuk kader oksigen Sedangkan untuk angka yang kecil di bawah ini Ini adalah titak jantung per menitnya Nah tadi sudah saya jelaskan Kalau batas normal dari Kader oksigen itu adalah Harus Harus lebih dari 95% Jadi seperti itu Caranya sangat mudah sekali Dan kalau kita keluarkan jari kita Nanti otomatis Mesinnya atau alatnya ini akan Mati Nah seperti itu Tinggal kita tekan dan kita masukkan saja Jadi caranya seperti itu Sangat sederhana sekali Tetapi seperti alat elektronik pada umumnya Karena ini juga merupakan alat elektronik Jadi untuk Tingkat keakurasian itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal Contohnya ketika pemakaian Cat kuku yang gelap Atau menggunakan kuku palsu Atau tangan yang dingin Itu dapat mempengaruhi tingkat keakurasian dari alat ini Jadi seperti itu Sangat mudah bukan? Dan yang terakhir saya akan memberikan tips sebelum kita membeli alat plus oksimetri Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu Sebelum membeli alat plus oksimetri Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan Yang pertama yaitu untuk siapa alat ini digunakan Kalau alat ini digunakan untuk orang dewasa Pastinya kita harus memilih plus oksimetri yang bisa digunakan oleh orang dewasa Lain halnya kalau alat ini akan digunakan oleh bayi Pastinya kita harus memilih alat plus oksimetri yang bisa digunakan oleh bayi Kemudian selanjutnya di mana Anda akan menggunakan alat ini Jika kita ingin menggunakan alat ini di daerah tertentu Contohnya ingin kita bawa ke pegunungan Ketika kita mendaki atau ke daerah-daerah tertentu Pastinya kita harus memilih ketahanan alat yang lebih kuat Daripada alat-alat yang biasa digunakan di rumah Lalu kita harus memikirkan juga fitur-fitur yang kita inginkan Untuk fitur di alat plus oksimetri itu berbeda-beda Ada alat yang bisa digunakan hanya untuk mengukur saturasi saja Ada yang bisa dilengkapi dengan pengukuran detak jantung per menit Dan ada fitur-fitur lainnya Nah disini kita harus tentukan dulu fitur mana yang kita inginkan Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus memperhatikan budget kita Kalau kita menginginkan tingkat keakurasian plus oksimetri yang tinggi Seperti yang dipakai di rumah sakit Pasti budget yang kita siapkan lebih besar daripada plus oksimetri yang biasa digunakan di rumah Nah dengan begitu sebelum membeli alat plus oksimetri Kita harus memperhatikan apakah budgetnya sesuai dengan anggaran kita atau tidak Kemudian yang terakhir yaitu kita harus memperhatikan garansi dan juga pendukung alatnya Terima kasih telah menonton! Jadi demikian video pembahasan dari Kami Masta mengenai pulse oksimetri Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masta Jangan lupa like video Kami Masta Dan juga subscribe channel Kami Masta Dan apabila teman-teman ingin bertanya mengenai informasi produk dan cara pemesanan Teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang sudah ada di deskripsi Sekian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!